Jama'ah, oh jama'ah Alhamdulillah Alhamdulillah, hari ini kita masih membahas tema cara punya ilmu ikhlas, jadi jama'ah kalau yang baru bergabung, mari merapat ya Masya Allah, karena hari ini kita masih dengan bintang tapi kita yang spesial, yaitu Dayang Shawal Silahkan, Dayang, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi dengan guru-guru kita, mumpung disini pagi hari ini, daripada nanti pulang, sepulang nanti masih ada pertanyaan gitu ya, silahkan, Dayang Ustadz ngacir Alhamdulillah Udah ini ya, udah tolong banget ya Nah Ustadz, ini bener gak sih kalau orang yang mengamalkan ikhlas itu adalah orang yang bisa menyembunyikan amalannya, ya, terus bagaimana kalau difiralkan dengan status tapi tujuan untuk memotivasi orang lain, gitu, gitu gimana Kayak saya tadi tuh, saya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Walakibatulilmuttaqin Para pemirsa dimana saja anda berada dan insyaallah mudah-mudahan Islam itu indah selalu membawa kita menjadikan tuntunan buat kita semuanya Amin Ya Rabbal Alamin Apakah perbuatan ikhlas bisa untuk menutupi dengan amalan-amalannya Dan insyaallah Kita melihat di dalam kitab Mukhtarul Ahadis Dijelaskan Kitab yang dikarang oleh Asyik Alimah Abdurrahman Al-Hasimi Rasulullah mengatakan Kitmanul musibah Kitman Itu adalah menyimpan Jadi amalan-amalan yang kita simpan kemudian yang tadinya mazurut buat orang lain kita bisa menyimpan Insyaallah menjadi ibadah buat kita Nah Ikhlas itu adalah Bisa terbagi menjadi tiga Yang pertama Ikhlasnya orang awam Yang kedua Ikhlasnya orang khuas Orang yang khusus Yang ketiga Khuas bi khuas Jadi orang yang sangat terkhusus Nah Kalau Ikhlasnya orang awam ini Kayak seperti orang baru sholat Minta di Liatin sama orang Terus kemudian pasang status Nah Disitu dijelaskan Dalam kitab Arba Tergantung dari niat kita Dan kalau niatnya kita Untuk memberikan motivasi Kepada orang lain Insyaallah Ikhlas itu akan membawa Ibadah buat kita semuanya Nah makanya Kita Kalau kepingin bikin status Status yang cakep Saya baik Orang lain lebih baik Orang lain jelek Saya lebih jelek Itu buat status Buat kita Nah itu Buat hari apa itu? Buat hari apa? Buat hari Sabtu dan Minggu Nah kemudian tadi benar Dikatakan oleh Apa Usa Daeng Ikhlas itu Asal kata Kholaso Yang artinya adalah selesai Di dalam para Kaul ulama Dijelaskan Al ikhlasu Jamilun Ikhlas itu adalah Indah Nah keindahan ini Yuk kita manfaatin Kalau seandainya kita bisa Memanfaatkan Keindahan itu Makanya dengan keindahan Itu akan menjadikan mudah Dengan ilmu Akan jadi terarah Nah bagaimana dasarnya Tentunya kita mencari Sesuatu harus Dengan keikhlasan Kholaso Yukholisu Ada seorang Arab Ketika lagi bekerja Semuanya Terus kemudian Berhenti semuanya Di akhir kalimatnya apa? Kholas 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 gitu Selesai 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 Kan seperti itu Nah ketika kita Ibaratkan contoh Yaitu seperti Buang kotoran Itu kan Keikhlasan itu Apa? Kita seperti itu Kita sudah terbuang Di mana-mana Tidak pernah diingat-ingatkan Nah itulah mudah-mudahan Insya Allah Ikhlas ini Menjadikan bekal Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga ibadah kita Dicap oleh Allah Menjadikan ibadah Yang ikhlas Dan ridho Sururun kolbi Menjadikan hati yang Selalu gembira Bahagia Di hadapan Allah Terus kayak aku tadi Itu gimana Ustadz Aku kan tadi Kayak upload status Gitu kan Ya udah Mengajak orang lain Untuk yaudah Kita sama-sama sedekah Tapi aku juga berbagi-bagi sedekah Itu gimana Kalau aku tadi itu Ustadz Niatnya buat practicing Dosa Tergantung niat kita ya Tergantung niatnya Kalau niatnya mau pamer Dosa Nah ijamaah Tadi kan guru kita Sudah menjelaskannya Habib Husman Kalau misalnya ikhlas itu Harus di awal Bukan di akhir Nah gimana Kalau misalkan Ada seseorang yang Udah lama nih Terus dia Lama-lama-lama-lama Akhirnya yaudah Baru mengikhlaskan Ketika dia kehilangan harta Mungkin atau kehilangan seseorang Nah itu hukumnya bagaimananya Aku mau tanya lagi nih Sama Habib Husman Silahkan guru penjelasannya Kalau ditanya nih Hukumnya ikhlas itu apa sih Ya kan Nah kita harus dasarin dulu Ada orang yang mempunyai hutang Misalkan Hutang kurang lebih Misalkan 100 juta rupiah Misalkan Terus tiba-tiba Orang tersebut Nggak bayar hutangnya Dia nggak bayar hutangnya Ditagi susah Ya udah deh Saya ikhlaskan Bismillah Semoga Allah Yang membalasnya Dan Allah yang memberikan kebaikan Hukumnya disini adalah Sunnah Boleh-boleh saja Sunnah ini Dikerjakan mendapatkan pahala Tidak dikerjakan Tidak mendapatkan Apa-apa Oleh karena itu Ketika dia mengikhlaskan Dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Disini Ada seorang Yang dimana orang tersebut Dia mengalami sebuah musibah Contoh tadi Tadi kan ceritanya Rasulullah Yang kehilangan anaknya Ada sahabat yang datang Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Anakku telah berpulang Ke Rahmatullah Maka Rasulullah bersabda Sesungguhnya Nanti ketika engkau Berada di dalam Mahsyar Anakmu akan menunggumu Di depan surga Anakmu akan menunggumu Di depan surganya Allah subhanahu wa ta'ala Di pintu surga Ditungguin Jadi dari mahsyar Dia berjalan Ya kan Dia berjalan Untuk ke Mizan Kalau di dalam Tafsir Yasin Itu banyak Stasiun-stasiunnya Pemberhentian-perhentiannya Tapi kita gak bahas disini Sampai di Mizan Sampai di Siratul Musidagim Itu anaknya di depan Di depan pintu surga Menunggu orang tuanya Kalau misalkan orang tuanya Belum datang Ditungguin Sampai dia mengandu Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sehingga apa? Sehingga kenikmatan Yang luar biasa Di dalam akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala Yang mengikhlaskan Budarullah Ada kudrat dan iradak Allah berkendak Sesuai dengan kendaknya Dengan keinginannya Gak bisa diganggu oleh manusia Semua musibah yang terjadi Di muka bumi ini Karena dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Siapapun manusia Yang kehilangan hartanya Kehilangan orang yang disayanginya Dia harus bisa mengikhlaskan Karena semua itu adalah Bentuk daripada ujian dari Allah Bentuk daripada cobaan Daripada Allah subhanahu wa ta'ala Harta semua adalah milik Allah Anak kita Istri kita Orang tua kita Keluarga kita Semua adalah milik Allah Bahkan tubuh kita ini Semua adalah milik Allah Kita gak tahu Kuku kita kapan numbuhnya Tangan kita rambutnya keluar Kapan numbuhnya gak tahu Iya kan Rambut panjang tiba-tiba Gak tahu Karena bukan punya kita Coba ada duit di dompet Tahu gak? Enggak Ya kan Di dompet ada duit gak? Enggak Bener-bener ngacir Bukan namanya Seru namer ngacir Dompet Isi ngacir Intinya apa? Kita jadi hambanya Allah subhanahu wa ta'ala Harus betul-betul Karena Allah Hidup karena Allah Ikhlaskan semua apapun yang terjadi Di muka bumi ini Berjalan sesuai dengan Kendak dan keridonnya Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan dirubah Daripada takdirnya Dengan doa Dengan ikhtiar Dengan silaturahmi Dengan sodakoh Berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah rubah daripada gudarnya Allah subhanahu wa ta'ala Atau ketentuannya Allah subhanahu wa ta'ala Ini baru hambanya Allah Ini baru hambanya Allah Yang berharap akan pertolongan Ya Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu terakhir Yuk kita sama-sama Menjadi hambanya Allah subhanahu wa ta'ala Yang ketika mengalami sebuah musibah Ya Allah Gantikanlah yang lebih baik daripada itu Ya Allah Berikanlah yang terbaik daripada itu Ya Allah Jadikanlah kami hambamu ya Allah Yang mendapatkan kenikmatan dan keriduanmu Dan Allah ganti yang lebih baik lagi Amin ya Allah Ya Rabbah Masya Allah Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang ikhlas ya Yang ikhlas ketika ditimpa musibah Atau ketika kehilangan harta dan lain sebagainya Terima kasih Habib Suman atas penjelasannya Masya Allah Hari ini Pagi ini sekarang kita akan mendengarkan Murotal sambung ayat Al-Quran Yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam dan Daeng Sawal Silahkan Guru A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Tanzilu Alkitab Min Allah Al-Aziz Al-Hakim Inna Anzalna Al-Khahim Al-Fatihah Al-Fatihah ala lillahi ddinu al-khalis wal-lathin at-tahkazuu min dunihi awliya maa na'buduhum illa niyukarribuna ila Allahi zulfa inna Allahi yahkumu baynahum fima hum fihi yaktalifun inna Allahi yahkumu baynahum fima hum fihi yaktalifun inna Allahi yahdi man huwa kathibun kaffar sadaqallahul azim Allahummarhamnabil quran Al-Quran surah Az-Zumar ayat 1 sampai dengan ayat 3 kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang maha mulia lagi maha bijaksana sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad kata Allah dengan membawa kebenaran maka sembahlah Allah dengan ikhlas, tulus dan beragama hanya kepadanya ingatlah hanya milik Allah lah agama yang murni dari kesyirikan ini dan orang-orang yang mengambil pelindung selain dia Allah berkata kami tidak menyembah mereka melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya itu kata mereka sesungguhnya Allah akan memberi keputusan diantara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar ayat ini berkaitan dengan apa yang dibahas oleh guru-guru kita tadi bahwasannya ternyata diantara orang-orang yang dekat dengan Nabi SAW di masa itu yang didakwahi langsung oleh Rasulullah mereka berkata kami bukannya menyembah selain Allah cuma mereka itu hanya perantara saja tidak berbeda dengan orang di zaman sekarang ada yang mengatakan kami tidak menyembah uang cuma segalanya butuh uang subhanallah maka itu pun termasuk bukan orang yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala wallahu ta'ala alam Ustaz siap ya rekam aku tanang Ustaz apa saya ingin jepak aku tanang ini nih kita punya orang tua nih misalkan kita ingin melatih keikhlasan itu bagaimana sedangkan kita lagi butuh ini Allahu Akbar kita mau kasih orang tua sedangkan kita pas-pasan juga lagi butuh juga itu bagaimana untuk melatih keikhlasan kita barang siapa yang makan makanan enak lalu tidak nawarin makanan tersebut kepada orang tuanya maka haram baginya makanan enak di surga wah berat juga ini kalau bicara orang tua karena beratnya itu maka kita akan bahas setelah yang satu ini tetap di selam itu indah jamaah oh jamaah Alhamdulillah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax